Terima kasih Mas Yunus, perkenalkan nama saya Werni, saya ikut RKBE pertama kali di Denpasar, di Hotel Neo, yang saya rasakan ya sejak ikut RK ini memang lebih tenang, jujur secara pribadi saya merasa apa namanya biasanya mungkin ya di saat Corona mungkin karena saya bekerja di dunia pariwisata ya jujur sekali tidak ada, benar-benar merasa terhimpit, benar-benar seperti itu. Jadi jujur merasa tidak ada jalan keluar, sedangkan pekerjaan yang utama tidak berjalan seperti biasanya otomatis harus memotar otak bagaimana caranya untuk mencari jalan ataupun peluang. Jadi survive seperti itu. Jujur, pertama kali saya lihat Youtube, saya perlu jalan keluar, saya seperti itu. Jadi saya usahakan bagaimana agar bisa ikut RK. Dan jujur, surprise sekali saya merasakan itu benar-benar semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi saya lebih tenang menghadapi. Saya tahu ada tagihan ini, tagihan itu banyak. Pasti semua ada jalan. Jadi seperti itu. Di lingkungan kerja gimana? Di lingkungan kerja gimana? Di lingkungan kerja juga ya saya merasa otomatis. Jadi dulunya saya pegang memang di accounting. Kemudian ada staff HR yang mungkin keluar. Jadi tidak ada yang menghandle HR. Jadi saya pegang dua. Iya saya incas dua. Jadi pegang. Jujur saja untuk HR saya tidak ada pengalaman tapi saya belajar bagaimana caranya. Kemudian mengurus izin-izin perusahaan. Kemudian bertemu dengan orang-orang pemerintahan seperti apa. Otomatis kita tidak tahu pasti kita akan ketakutan. Tapi saya yakin dan percaya. Semua pasti dimudahkan. Semuanya lancar. Iya lebih berani saya. Pasti ada jalan keluar. Pasti. Iya amin. Saya belajar apapun itu diberi tugas oleh atasan. Saya selalu tidak menolak. Terus saya jalankan saja apapun tugas yang diberikan. Oke saya lakukan dengan ikhlas. Karena hidup adalah belajar. Prinsip saya seperti itu. Apapun itu. Itu bukan ujian ya? Iya belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada sajalah rekan kerja. Mungkin seperti Pak Irman. Kejadian hal yang seperti dulu terjadi kembali. Seperti itu. Ada yang tidak suka. Seperti itu. Tadi pas Pak Irman bertanya dengan Mas Yunus. Saya sudah dapat jawabannya seperti itu. Jangan sampai terulang lagi. Terulang lagi. Cukup itu sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kenapa? Iya. Kembali. Mewakili Pak. Iya. Mewakili Pak Irman. Mewakili pertanyaan saya. Iya. Seperti itu. Jadi I do my best seperti itu. Tapi tidak ada appreciate buat saya seperti itu. Oke lah. Hanya Tuhan yang tahu seperti itu. Pasti ada sesuatu yang lain untuk saya. Seperti itu. Mungkin sudah ditetapkan nilai kau sedikit apa? Iya. Sedikit keajaiban mungkin yang didapat setelah ikut RK. Yang paling spesial. Yang spesial itu waktu saya mengurus izin ke PUSPEM. Jadi Pusat Pemerintahan. Apa yang Anda lakukan sebelumnya? Itu ditolak berkali-kali. Berkali-kali. Sebelum RK? Sesudah RK. Sesudah RK. Jadi sesudah RK. Karena saya yakin dan percaya. Saya terus pengajuan ditolak. Pengajuan apa yang kurang. Apa yang kurang. Terus saya ingat waktu meditasi itu semua baik-baik saja. Saya terbebaskan. Semua baik-baik saja. Pada hari terakhir, ini mungkin terakhir kalinya saya akan ke PUSPEM. Mungkin kalau enggak saya akan cari konsultan. Pada hari itu semua selesai. Izin saya keluar semua. Izin restoran, izin hotel. Benar-benar surprise. Terima kasih Tuhan. Benar-benar keajaiban itu. Karena saya yakin dan percaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya. Karena Anda yakin pasti berhasil. Itu saja sih. Terus yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa pada saya. Sebelum saya mengikuti RK. Sebelum saya mengikuti RK. Saya pernah sakit di tangan saya. Setelah ikuti RK, sekarang sudah sembuh. Di tangan kiri itu kayak ada penyempitan tulang di bahunya. Terus sudah mau operasi waktu ini. Tidak jadi. Jadi tidak jadi operasi. Sekarang sudah aman. Sudah sehat. Amin. Terus. Kesehatan sudah luar biasa. Ashton Kare. Saya sehat. Sebelum saya melakukan RK. Banyak peluang-peluang datang kepada saya. Tetapi saya ada rasa ketakutan untuk mengambil keputusan untuk menyalankan itu. Setelah saya melakukan RK. Dengan keberanian saya saat harus saya ambil peluang-peluang itu. Saya kerjakan. Kesempatan dan peluang-peluang itu banyak datang. Apapun caranya dengan cara yang baik. Selalu ada tawaran. Jadi saya sekarang sudah mengambil peluang-peluang itu. Ternyata setelah saya ambil. Dengan rasa ketakutan untuk saya lawan. Ada kemajuan seperti itu. Ada kemajuan. Jadi saya merasakan ketika saya melakukan RK itu. Dengan tidak saya merasakan. Umpama saya melakukan RK jam 11 atau jam setengah 12 itu. Besoknya itu, harinya itu dari habis baru bangun itu memang beda rasanya. Rasa nyaman, rasa damai, bahagia bersama keluarga. Suami, anak-anak itu merasa dekat kayak gitu. Kalau saya tidak melakukan RK satu atau dua kali karena sesuatu. Mungkin pulang kampung jadi kendala malam datang. Besoknya itu kayak berasa. Kayak uring-uringan saya gitu. Tidak nyaman terus kayak tertutup aja gitu rejeki itu. Tertutup aja gitu. Kok ada yang ini, kok ada yang minta gini kayak gitu. Berarti selama ini saya harus memang rutin melakukan RK. Terima kasih Mas Yunus, kok juga yang selalu menonton saya. Mengajak saya, Pak Irman juga yang luar biasa. Selalu menawari saya, ayo. Apa sisi terberatnya Anda sewaktu mengikuti RK itu di sisi mana? Seberat-beratnya itu pada waktu saya melakukan beberapa hari setelah RK itu sakit-sakit. Dapat sempat mau jatuh pingsan dua kali. Muntah-muntah terus. Sudah muntah juga? Itu enggak tahan, enggak tahan. Saya langsung jatuh di kasur itu. Karena ini sesak dia. Sesak, udah gitu enggak bisa nafas. Saya kayak pahit gitu saya rasa. Iya, kayak jarahnya enggak. Enggak, enggak lihat saya karena malam. Karena malam saya langsung jatuh di kasur gitu. Langsung gini. Dua kali. Saya enggak bisa ngelanjutin waktu itu Mas Ibu. Sudah seperti itu. Kedepan besok, besok itu waduh keluar, datang. Kalau sampai muntah loh ya. Berarti itu tuh ada memori dan mental block yang terlampau berat. Ya itu. Di dalamnya dia. Hormon, hormon kestresan. Hormon yang lebih dihati sama kortisol. Ya, saya rasakan memang tingkat kestresan sangat tinggi. Bukan karena masalah finansial. Kalau Bali bilang, Mas Waha, ya untuk urusan makan, okelah. Kadang-kadang karena tekanan anak-anak ini. Anak-anak perempuan. Dua ya. Mengerjakan ini gak boleh. Mengerjakan itu gak boleh. Kayak gitu. Yang gak boleh itu siapa? Anak-anak. Anak-anak saya udah nikah yang keduanya. Tapi sekarang udah. Maksudnya anak-anak mungkin supaya ibu tenang. Ya, maksudnya tidak terlalu terdebani. Ibu sudah mungkin gak tenang maksudnya. Seperti saya juga kan. Saya sebagai seorang anak itu saya sudah tetap. Seolah-olah pola polo. Malah, wah, selatuh TV. Selatuh badan. Tapi yang namanya orang tua. Bahkan kayak sampe lucunya kalau di rumah saya nggak buntar kan. Melihat gak? Itu sebenarnya kenapa? Orang tua itu sejelek-jeleknya tempatnya rumahnya. Dia tidak mau pindah, karena semua anaknya sudah punya rumah sendiri-sendiri, saya suruh nempatin disitu ya tidak mau Saya bisa beli rumah sendiri kan suatu hal kebanggaan Tapi saya berat meninggalkan ibu saya, akhirnya apa yang terjadi? Saya kompromit dengan kakak-kakak saya, tanpa sepengetahuan emak saya, emang tak bongkar Mau nggak mau, akhirnya nggak kembali lagi Mungkin seperti itu anak-anaknya ibu, supaya ibu santai, beribadah mungkin Tapi setelah saya terus rutin melakukan neerka, sekarang anak-anak saya itu pada data raja, baik, suami juga Jadi hubungan keluarga diperbaiki ya, tanpa harus memperbaiki Memperbaiki, dengan sendirinya Dengan sendirinya Membayar Betul Aduh, benar banget Terima kasih Mas Suhu Oh iya, sama-sama Atas ilmu Luar biasa Sekian, terima kasih Luar biasa Minas